Setiap hari anak ini selalu mengisi waktunya dengan membersihkan masjid guys Walaupun dia tidak bisa sekolah seperti dengan teman-temannya yang lain Tapi dia tetap semangat belajar Saat bapak ini bertanya apa cita-cita anak ini Dia menjawab ingin menjadi seorang dokter Keren banget ya guys Karena hal itu bapak ini memberikan seragam sekolah Serta biaya pendidikan untuk anak tersebut Dan akhirnya anak itu senang banget Karena dia bisa sekolah seperti anak-anak lainnya Singkat cerita anak tersebut berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang dokter Dan dia sekarang lagi berjuang untuk mengobati kakek-kakek yang sedang kritis Ternyata kakek-kakek yang berhasil diselamatkan dari kondisi kritis Ialah bapak-bapak yang dulu menolong dirinya Agar bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter Terharu banget ya guys